Intro Halo teman-teman, dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Maitra Ginting di channel Youtube saya Maitra Ginting Jadi dalam kesempatan ini, kita akan membuat satu video bagaimana cara melamar CPNS yang baik dan benar Bagaimana tahap-tahapannya dari tahap awal sampai selesai kita melamar secara online Jadi untuk melihat tahap-tahapannya tersebut, saya sudah membuat satu video bagaimana tahapannya sampai kita selesai mendaftar Jadi langsung saja kita saksikan bagaimana proses melamar CPNS yang baik dan benar Let's go! Langkah pertama yang kita lakukan ialah membuka browser kita Bisa Mojila, bisa Google Chrome, dan lainnya Selanjutnya, kita masukkan alamat websitenya Yaitu sscn.bkn.go.ad Setelah diakses, kita tinggal mengklik daftar sekarang Setelah kita klik daftar sekarang, akan muncul pendaftaran akun SSCN 2019 Di sini kita diminta untuk mengisi nomor induk kependudukan kita Nomor kartu keluarga, nama lengkap sesuai KTP, dan tanggal lahir kita Setelah itu, kita masukkan kode substanya Dan setelah kita selesai mengisi semua data-data tersebut, kita tinggal mengklik lanjutkan Selanjutnya, di sini kita diminta untuk melengkapi data kita Nah, yang perlu diisi di sini yaitu Pertama, kita mengisi email, pasport, kompirmasi pasport, pertanyaan pengaman pertama Yang isinya nanti ada banyak pertanyaan yang bisa kita pilih Dan tinggal kita mengisi jawabannya sesuai keinginan kita sendiri Dan ada juga pertanyaan pengamanan kedua Dan ada juga pertanyaan yang bisa kita pilih Tinggal kita mengisi jawaban apa yang sesuai dengan hati kita Di sini kita juga diminta untuk mengisi tempat lahir kita Yang di sini diminta kabupaten atau kota tempat kita dilahirkan Setelah itu, nanti di sini kita akan diminta untuk mengupload pasport kita berlatar belakang merah Dengan ketentuan maksimal ukuran foto kita yaitu 200kW Setelah selesai proses upload kita mengisi substarnya dan setelah selesai kita klik lanjutkan Nah, setelah kita klik lanjutkan kita dapat mengecek ulang data kita Jadi di sini kita mengecek data kita yang telah kita isi di form sebelumnya Jadi jika ada masih data kita yang salah Kita tinggal menekan tombol kembali untuk memperbaikinya Jika sudah selesai dan sudah benar semuanya Kita tinggal mengklik proses pendaftaran akun Selanjutnya akun kita sudah selesai Pendaftaran selesai Jadi kita tinggal melanjutkan proses pendaftaran Jadi nanti kita akan login kembali Setelah akun kita jadi Kita akan login kembali Jadi kita login dengan nomor induk kependudukan kita Dan pasport yang kita buat pada pembuatan akun kita sebelumnya Setelah login Kita masuk ke form unggah sua foto Jadi di sini kita diminta berfoto dengan Memegang kartu informasi akun kita dan KTP kita Sebelum kita berfoto Kita terlebih dahulu mencetak kartu informasi akun kita Dengan menekan tombol cetak informasi akun Nah setelah kita cetak Tinggal kita print kartu kita tersebut Setelah kita print Baru kita berfoto menggunakan kartu kita tersebut dan KTP kita Setelah selesai kita berfoto Kita upload foto tersebut Pada pilih file Jadi kita upload foto sua foto kita di pilih file tersebut Setelah selesai kita upload Foto kita tersebut akan nampil di sua foto anda Disitu nanti akan tampil foto kita Yang sudah kita upload Kita tinggal menekan tombol selanjutnya Setelah itu Kita masuk ke kolom pengisian biodata Jadi disini kita nanti diminta Mengisi gelar depan ijazah kita jika ada Gelar belakang ijazah kita jika ada Dan selanjutnya kita mengisi jenis kelamin Jenis disabilitas kita Alamat domisili Tinggi badan kita Status perkawinan Gama Nomor telpon Nomor ponsel Opinisi Paten kota tempat kita tinggal Dan akun media sosial kita Bisa facebook, instagram, dan lainnya Permatnya dapat kita lihat Pada petunjuk pengisian biodata Setelah selesai semua kita isi biodata kita Kita tinggal mengisi capstanya Setelah kita isi Kita tinggal mengklik tombol selanjutnya Nah setelah kita selesai mengisi biodata Kita lanjut ke mendaftar formasi Jadi kolom mendaftar formasi Kita tinggal pilih instansi tempat kita melamar Ada nanti disitu kementerian-kementerian Ada pemerintahan provinsi Dan ada pemerintahan kabupaten dan kota Selanjutnya kita pilih jenis formasi kita Ada umum, disabilitas, dan ada kumlaut Setelah selesai kita mengisinya Kita tinggal mengisi pendidikan kita Setelah kita mengisi pendidikan kita Kita pilih jabatan apa yang ingin kita lamar Selanjutnya lokasi formasi yang kita pilih Dan selanjutnya kita mengisi IPK kita Setelah itu kita juga diminta untuk mengisi Nomor ijazah dan tahun kelulusan Selanjutnya kita mengisi jenis perguruan tinggi kita Bisa dalam negeri, bisa luar negeri Selanjutnya kita mengisi tanggal ijazah Nama perguruan tinggi kita Nama perguruan tinggi kita Sekali lagi sesuai ijazah kita Selanjutnya kita mengisi nama perodi kita Selanjutnya kita mengisi akreditasi perguruan tinggi kita Dan akreditasi program studi kita Setelah kita mengisi semuanya Dan kita cek sudah benar semuanya Kita tinggal mengisi capstanya Dan selanjutnya kita klik tombol selanjutnya Nah setelah kita mengisi formasi tempat kita melamar Kita mengugah dokumen-dokumen persyaratan Yang dibutuhkan di tempat kita melamar Jadi nanti disini kita ada diminta Dokumen pendukung lainnya Untuk pelamar formasi umum Akreditasi program studi Ditambah dengan scan surat tanda registrasi STR untuk pelamar jabatan tenaga kesehatan Jadi file ini nanti digabung semuanya Ukuran maksimal untuk file ini Yaitu 800kb dengan format pdf Selanjutnya kita mengunggah Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan Jadi disini juga Ukuran maksimal file kita tersebut Yaitu 800kb dengan format pdf Jadi selanjutnya kita men-scan KTP kita Jadi nanti kita scan KTP ini Setelah kita scan Kita buat ukurannya sebesar 200kb Dengan format jpg Nah disini tadi Selanjutnya kita upload lagi Pas foto kita 4x6 Dengan latar belakang merah Ukuran maksimal 200kb Karena sebelumnya kita sudah mengunggah Pas foto kita Jadi disini sudah ada pas foto kita Jadi jika kita ingin menggantinya Masih dapat kita ganti disini sekali lagi Dan selanjutnya kita mengupload Surat lamaran yang diketik Yang ditujukan kepada instansi tempat kita melamar Jadi nanti formatnya ini kita ambil dari Dari pengumuman tempat kita melamar tersebut Jadi kita upamanya melamar di Kementerian Pariwisata Kita downloadlah Formasi CPNS di Kementerian Pariwisata Jadi kita lihatlah contoh Surat lamaran di pengumuman CPNS tersebut Dan selanjutnya Kita mengupload transcript nilai asli Ukuran maksimal 600kb Dengan format pdf Jadi setelah kita selesai mengunggah dokumen-dokumen Yang dibutuhkan Dan sudah benar semuanya Kita tinggal mengklik tombol selanjutnya Nah Setelah kita mengklik tombol selanjutnya Disini kita akan mencek kembali data-data kita Jadi disini Sudah tampil semua data-data yang kita isi sebelumnya Jadi nanti disini kita tinggal mencek list data-data kita yang sudah benar Jadi jika ada nanti data-data kita yang masih ada kesalahan Atau ada yang perlu dirubah Kita tinggal merubahnya kembali Dengan mengklik tombol sebelumnya Dan jika data-data kita yang kita isi sudah benar dan dokumen kita sudah benar semuanya Kita tinggal mengklik tombol selanjutnya Dan Pendaftaran sudah selesai Nanti disini Ada instansi yang meminta kita untuk mengirim dokumen-dokumen pendukung tersebut Jika ada nanti instansi-instansi yang meminta dokumen pendukung tersebut untuk dikirimkan Kita tinggal mengirimkannya via post Kita kirim sesuai alamat yang dituju pada instansi yang kita lamar tersebut Jadi setelah selesai semuanya Kita tinggal menunggu pengumuman kelulusan administrasi Demikian cara melamar CPNS tahun 2019 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih